Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta sinetron samudera cinta dimanapun berada. Baik pada kesempatan ini kita akan membahas cuplikan episode malam ini. Dan sebelum masuk ke cuplikannya jangan bosan-bosan tekan tombol like and subscribe dan tekan tombol notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan episode dan cerita terbarunya. Yang sebenarnya cinta tidak wajar jika dia masuk penjara karena dia memang tidak bersalah. Namun kenyataannya berkata lain, cinta saat ini masuk penjara dengan difonis penjara 5 tahun. Di sini para penggemar sinetron samudera cinta pasti tidak setuju apabila cinta dipenjara, karena memang tidak bersalah, bahkan vina sekalipun. Dan kita tahu, bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Andrian, dan Aril pun sangat bersih keras di dalam persidangan karena, dia memang menginginkan keluarga samudera hancur. Dan entah sampai kapan Aril bisa sadar, atau mungkin dia tidak akan sadar dan belum dapat ganjaran yang setimpal atas perbuatannya selama ini. Di sisi lain, di penjara, Ratna dan Naora masih saja tetap berkelahi. Karena sepertinya di dalam penjara tersebut, mereka musuh bebuyutan, karena hanya masalah sepele saja bisa menjadi masalah besar, dan menimbulkan perkelahian di antara mereka berdua. Dan di antara mereka berdua tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Dan di sisi lain persidangan pun dimulai, dan ketok palu pun dilaksanakan oleh Hakim Ketua, dan berdasarkan bukti dan saksi, yang sangat memberatkan cinta di persidangan, dan akhirnya cinta pun difonis dengan hukuman 5 tahun penjara. Dan bagaimana cerita episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus hanya di TV Kesayangan Anda.